Menindak lanjuti video yang tengah viral beredar di sosial media terhadap aksi pemukulan yang dilakukan Oknum Guru kepada anak didiknya di dalam kelas yang diduga terjadi di Pangkal Pinang, pihak kepolisian bersama Komisi Perlindungan Anak Daerah langsung mendatangi sekolah tersebut. Pengecekan dilakukan langsung di ruang kelas di mana RH siswa nama yang ada dalam kronologis kejadian tersebut berbeda dengan ruang kelas yang ada di dalam video yang sedang viral saat ini. Pihak sekolah juga membantah kejadian tersebut terjadi di sekolah mereka. Akan tetapi pihak sekolah tidak menampik telah terjadi pemukulan oleh Oknum Guru terhadap siswa berinisial RH di sekolahnya, namun kejadian tersebut sudah berlangsung lama, tepatnya 11 Oktober 2017 lalu, dan beda kasus dengan video yang beredar. Kasus tersebut pun juga sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Setelah kita adakan olah TKB, berdasarkan video yang kita pelajari, kita lihat di kondisi di lapangan, kelihatannya memang sama, tetapi itu memang bukan dari sekolah SMP sebut. Jadi itu sama sekali bukan terjadi di sekolah ini Pak? Iya, bukan. Terjadi dari SMP sebut. Tapi sebelumnya memang ada penjadian pemukulan Pak ya, hari sekolah ini. Ada, tapi sudah diselesaikan, bukan seperti yang seperti itu. Jadi sudah hanya terjadi kesalahpahaman di antara keduanya, dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi sudah ada buktinya, sudah ada kekeluarga sudah setang dengan cara yang baik-baik, kita selesaikan dengan cara baik-baik, dan sudah ada perjanjian untuk memang sudah diselesaikan secara baik tanggal 16 kemarin. Kita baru hari ini melihat video, video yang viral di Facebook. Jadi kami mencoba investigasi lagi. Sebelumnya kami sudah investigasi ke lapangan, dan melakukan mediasi. Ini kejadiannya bukan seperti kejadian yang ada di video. Dari bangunannya, dari struktur, kelasnya, kantainya, papan tulisnya, sangat berbeda dari video. Jadi kami bersimpulan bahwa yang kejadian di video itu bukan kejadian ada di SMP 10, pangkal pindah, proksimal pabri itu. RH siswa yang mengalami pemukulan oleh oknum guru juga membantah, bila kejadian yang ia alami tidak seperti yang ada di video tersebut. Saat ini siswa RH dan guru yang diduga menganiaya sudah beraktifitas seperti biasa dan tidak ada masalah lagi di antara mereka. Dari pangkal Pinang Bangka, Belitung, Haryanto, MNC Media melaporkan.